Oke, Assalamualaikum teman-teman semua Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Di sini cara menghapus alamat email di Facebook Yang tidak bisa dihapus ya alamat utama di email Yang mungkin alamat email tersebut Dicurigai adalah alamat email orang lain ya Yang mungkin masuk secara Secara yang kita tidak tahu di sini Nah, teman-teman tinggal masuk saja ke aplikasi Facebook Nah, jika sudah teman-teman pilih Di bagian foto profil di pojok kanan atas Kita scroll ke bawah Di sini pilih di bagian pengaturan dan privasi Setelah itu pilih di bagian pengaturan Nah, jika sudah teman-teman pilih di bagian informasi pribadi Nah, kemudian di sini teman-teman pilih di bagian info kontak Nah, di sini ada alamat email yang saya curigai Adalah alamat email orang lain ya Nah, di sini kita coba klik ya Apakah bisa untuk menghapusnya Kita coba klik alamat email yang paling bawah Nah, di sini itu tidak ada menu untuk menghapus alamat email tersebut Jadi tidak ada ya Jadi di sini untuk alamat emailnya tidak dapat dihapus secara langsung Nah, bagaimana cara mengatasinya? Caranya teman-teman masuk ke browser ya Gunakan Facebooknya di browser Google Chrome ataupun browser yang lainnya Nah, jika sudah teman-teman ubah Teman-teman ubah di bagian linknya ya Teman-teman tinggal cari saja yang namanya Hacker Facebook seperti ini Kemudian pilih di bagian yang paling atas Halaman yang paling atas Kita klik saja Nah, maka nanti secara otomatis diarahkan ke Facebook Kemudian teman-teman pilih di bagian titik 3 di pojok kanan atas Kita buka di Google Chrome ya di browser Oke, jika sudah di sini kita ubah untuk situs desktopnya Teman-teman klik di bagian titik 3 di pojok kanan atas Pilih di bagian situs desktop Oke, jika sudah seperti ini Kita ubah di bagian URLnya ya Kita klik saja di bagian pojok atas Pilih di bagian logo pensil Kemudian kita hapus di bagian M sama HTTPSnya kita hapus Oke, kita langsung saja klik OK Nah, jika sudah seperti ini Teman-teman kita ulangi lagi Kita hapus untuk alamat M-Facebooknya Oke, maka tampilannya akan seperti ini Nah, jika sudah di sini kita pilih di bagian yang nomor 2 Di sini orang lain masuk ke akun saya tanpa izin saya Kita langsung klik saja Setelah itu kita langsung klik Klik lanjut Nah, kemudian nanti akan ada pemberituan seperti ini ya Kemudian kita langsung saja klik mulai Nah, di sini kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Nah, jika sudah langsung saja Di sini kita klik lagi lanjut Nah, di sini kita akan buat kata sandi baru ya Oke, setelah kata sandi diubah di sini Kita langsung saja klik lanjut Jika sudah memasukkan kata sandi baru Kita klik lanjut Oke, setelah tadi prosesnya selesai Nanti teman-teman ikuti saja langkah-langkahnya Nah, jika sudah nanti akan kita masuk ke bagian beranda ya Beranda di halaman Facebook Di Facebook kita, di akun Facebook kita Nah, jika sudah di sini kita langsung saja ubah lagi Ke situs mobile ya Kita pilih ke mobile lagi di sini Ke tampilan mobile maksudnya Nah, jika sudah langsung klik di bagian garis 3 di pojok kanan atas Nah, teman-teman scroll saja ke bawah Pilih di bagian pengaturan dan free passy Setelah itu pilih di bagian pengaturan Nah, kemudian kita pilih di bagian informasi pribadi dan akun Kemudian pilih di bagian info kontak Nah, di sini kita tinggal pilih saja alamat email yang mencurigakan ya Di sini itu alamat email yang paling bawah ya Di sini .online ya yang paling bawah Kita langsung saja klik Nah, kemudian di sini Ada menu di bagian paling bawah yaitu hapus Kita langsung saja klik di bagian hapus Nah, di sini Anda yakin ingin menghapus alamat email ini Dari akun Anda kita langsung saja hapus email ini ya Karena email tersebut ketahu punya siapa Nah, di sini secara otomatis perubahan disimpan Dan alamat email tersebut sudah tidak ada ya Kita coba refresh lagi Nah, di sini untuk alamat emailnya sudah tidak ada Kemudian di sini kita coba cek di bagian aplikasi Facebooknya ya Kita masuk ke aplikasi Facebooknya di sini Karena tadi kita menggunakan aplikasi Facebook browser Kita klik di bagian foto profil pojok orang atas Kita coba scroll ke bawah Pilih di bagian pengaturan dan privasi Setelah itu pilih di bagian pengaturan Kemudian pilih di bagian informasi pribadi Setelah itu pilih info kontak Nah, maka secara otomatis untuk email tersebut Yang tadi sudah dihapus di aplikasi Facebook juga Sudah hilang ya Jadi sudah tidak ada Jadi yang email yang atas ini adalah email asli kita ya Di Facebook Jadi caranya sangat mudah dan juga gampang Semoga video ini bisa memberikan manfaat Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih